Intro Pastikan, kalau padaku balutan tadi adanya di kepala ataupun juga adanya di kaki Kalau seandainya yang di semen, yang dibalut itu kaki kanan Atau juga kaki kiri, itu adalah bagian daripada kepala Jadi pasti dan pasti kalau padaku kita menyapu kepala, kepala tidak harus disapu semuanya Tapi kalau padaku mandi junuh, kepala harus terbasu semuanya Permasalahan sekarang, balutannya bukan di kepala dan juga bukan di kaki Pembalutan itu adanya di tangan ataupun juga di buka Bedakan, kalau padaku pembalut tadi adanya di kaki kanan Katakan saja, maka dengan kita berudut terlebih dahulu Basu muka, basu tangan, sapu kepala Kemudian yang termampu, yang boleh untuk kita membasu kaki, kita basu Setelah kita basu, yang boleh kita basu, yang bagi, yang tersisa, yang terbalut dengan pembalut tadi itu Itu akan dikati dengan tayamum Bila kita bertayamum, kita bertayamum sebelum kita membasu kaki kiri Karena kita wajib tertib Tayamum muka, dua telapak tangan, atau dua tangan sampai ke siku Yang walaupun wudhu kita tidak sempurna, tapi tayamumnya sudah sempurna Maka dengan demikian, kira-kira tiga, empat, lima, enam hari, ataupun juga seminggu Setelah sembuh, sembahyang yang dikerjakan dengan cara semacam itu Tidak wajib dikabok Tapi, kalau misalnya pembalut tadi itu hanya ditelapak tangan kanan, tujuga kiri Ini kedua cara kita berudut, kedua cara kita bersuci Tidak ada yang sempurna Muka kita bersuci, oke Tangan kita bersuci, ya Tangan kiri, balutan di sini Ini kita bersuci dahulu Untuk mengganti yang terbalut, kita ganti dengan tayamum Tapi, macam mana pun Tayamum yang sebagai pengganti pun juga debu tidak boleh merasap sampai ke dalam Wudhu tidak sah, karena tidak terbasu Tayamum juga tidak sah, atau tidak sempurna Karena tidak merasap kepada yang terbukus dengan balutan Maka dengan demikian ulama mengatakan dalam kondisi seperti apapun Yang berlapur kita laksanakan keduduannya Sumbah yang tepat waktu Tetap saja selepas kita sembuh nanti Sumbah yang wajib dikabok Kenapa dikabok? Sebab kedua cara kita bersuci Keduduannya tidak ada yang sempurna Tapi, kalau Allah takdirkan Sebelum sembuh menegah dunia Kewajibannya sudah gugur Atawabillahi taufiq Wasallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Rabbana atina fi dunia hasana Bil akhirati hasanata Wa kina ada benar Sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin